Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pak D Sumarsho Ini merupakan kegiatan Pak D Memelapon sebuah ruangan Nah disini pelaponnya itu menggunakan pelapon triplek atau plywood Nah sebelum secara teknis menjelaskan bagaimana proses pengerjaannya Ada perlu diketahui beberapa bahan yang perlu disiapkan Karena ini adalah pelaponnya pelapon triplek atau plywood Tentu yang pertama disiapkan adalah triplek atau plywood Kemudian rank ukuran 4x6 Kemudian paku triplek Kemudian paku 2 inch setengah Kemudian paku 3 inch Kemudian ini bisa diperlukan bisa tidak Yaitu paku beton Ukuran 3 inch Kemudian yang perlu dipersiapkan juga adalah benang tukang Kemudian scrub Scrub ini adalah scrub plastik yang kecil Yang ukuran cukup 5 inch Kemudian dempul Amplas Kemudian cap Nah cap ini ada 2 jenis Ini tergantung dari Kebutuhan warna yang kita buat Bisa kalau tripleknya itu otomatis cat tembok Kemudian apabila lesnya menggunakan les kayu Itu perlu cat minyak Nah itu yang dibutuhkan bahan-bahannya Sementara peralatannya Untuk pengerjaannya itu adalah Satu gergaji Kedua meteran Ketiga pukul Kemudian selang untuk timbang air Kemudian pahat kayu Itu yang kecil Yang ukuran 1 inch Itu kadang diperlukan untuk membuat lubang lampu Jadi Sepertinya itu yang dibutuhkan Dalam pengerjaan Pembuatan pelapon ini Kemudian masalah Jumlah kebutuhan Untuk bahannya itu Disesuaikan dengan Volume Atau Ukuran yang akan kita buat Nah itu nanti Mudah-mudahan Pak Dijelaskan dalam video yang lain Yang membicarakan tentang Berapa sih budget Atau kebutuhan Untuk pembuatan pelapon triplek ini Setelahnya Dengan Permeternya itu Dibutuhkan bahan berapa Jadi seperti itu Jadi langkah yang pertama Dalam pembuatan pelapon ini adalah Diselang dulu Kedatarannya Kemudian Setelah selesai diselang Kedatarannya Kemudian ditarik benang Dipasangi Dengan rang 46 itu Bagian dindingnya dulu Jadi bagian Dindingnya Dipasangi dulu Peliling Nah kemudian Setelah itu Dibagi Jadi triplek ini Adalah ukuran Biasanya 122 cm Kali 244 cm Nah diukur dulu Ke arah mana kita Mau membuatnya Jadi Kalau bisa Kalau saran Pak Dijelaskan Ambil dulu yang 122 cm Jadi diambil Bentangan pendeknya dulu Karena disitu Nanti kayunya adalah Kayu yang lurus Jadi usahakan untuk yang Bentangan pendek itu Jangan menyambung Jadi pelaponnya Biar kuat Nah kemudian Bentangan panjang Otomatis kayunya Menyambung Nah usahakan itu Digunakan yang Potong-potongan saja Jadi cara Membaginya adalah Bagi dulu yang Bentangan Bentangan Panjangnya Itu dibagi Sehingga Membutuhkan Kayu yang pendek Dan seperti itu Kalau kita Membagi yang Bentangan pendek Otomatis kita Membutuhkan bentangan Yang panjang Malahan Nah setelah itu Kita tentukan Pembagiannya Triplek itu Mau dibagi Menjadi berapa Walaupun Dalam pemasangan Triplek itu Adalah utuh Tetapi Kerangkanya itu Usahakan Jangan terlalu lebar Takutnya nanti Melendot Itunya Tripleknya Waktu dipasang Melendot Jadi Kalau saran Pak Dijelaskan Dibagi 6 Minimal Itu triplek Jadi Jangan terlalu Lebar Lebar Jaraknya Nah Seperti ini Setelah Pembagiannya Selesai Langsung Dipasangi Jangan lupa Diberi gantungan Untuk keatasnya Jadi Biar pelapon Itu Kuat Tidak mudah Setelahnya Runtuh Ke bawah Dan juga Untuk Menstabilkan Kedataran Daripada Pelapon Demikian Mudah-mudahan Walaupun Singkat Video ini Ada manfaatnya Dan Jangan lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Dan Nantikan Video selanjutnya Tentang Sambungan Dari Pembuatan Pelapon Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton